Terima kasih telah menonton Selamat datang di pencet masin seribu sungai Urangnya ramah penaguran panggurian Kawah yubah imbah keragatan barataan Biang panggurian Kami sambung dua masa kapan Sungai rampanya Sungai ku ingka pangambangan Sehari musuhi kota bungas di baringara Juhu kumpalingan dinanjapin diri klan Pasar tarapu wisata kota kabungan Selamat datang di pencet masin seribu sungai Selamat datang di pencet masin seribu sungai Selamat datang di pencet masin seribu sungai Terima kasih telah menonton Selamat datang di pencet masin seribu sungai Kota bungas di baringara Juhu kumpalingan dinanjapin diri klan Pasar tarapu wisata kota kabungan 知 Somehow Selamat datang di pencet masin seribu sungai Sekarang hal ini Satu malay ¨ Akan kumpungan pincer Akan dan jangan jangan jalan P Amerikan Nia kulit wisat, papuyuh ga ubah, dirik akan sambacang Salu wakar uang, ngangan walu ngangan asal Biar bang dan damar, kami jua karindangan Biar bang dan damar, kami jua karindangan RR Inet Live Music Banjarmasin Langsung dibuka sama lagu Selamat Datang Selamat datang di Banjarmasin Itu menandakan emang RR Inetnya langsung live di Banjarmasin Sangat menandakan sekali Betul sekali, dan hari ini, malam ini RR Inet kembali lagi bersama kita berdua Semoga ga bosen ya Pak Mirza dan Enet Enggak dong, harusnya ga bosen Jangan bosen sama Edo dan juga Hari ini, di malam hari ini untuk RR Inet Live Music Banjarmasin Mungkin buat kamu-kamu yang belum makan malam ya Tadi udah disebutin makan soto banjar bisa jadi salah satu rekomendasi Di bagian restnya tuh menjabarkan makanan semua gitu Karena sekaligus memperkenalkan juga kepada pemirsa RR Inet Dan juga pendengar yang tentunya tidak hanya berdua misli di Banjarmasin Lagu pertama tuh memperkenalkan sekali dan bener kata Edo Jadi bikin lapar gitu Nah dan kebetulan juga kita mau bawain Equality Project di malam hari ini Oh iya benar dibuka Tapi kita kenalan lebih jauhnya nanti gitu ya Dan cuma mau memastikan gitu Dan kepada pemirsa dan juga pendengar dari RR Inet Bahwa kita disini sekarang semuanya telah mengikuti protokol kesehatan ya Pake marker semua Ketika nyanyi mungkin lepas sebentar aja Tapi dipasang lagi nanti ngobrol kita juga berjarak dan lain-lain Menjadi aman ya pemirsa RR Inet Kita juga takut gitu akan ada nyokap selamat Tapi kita tetap harus menghibur semuanya dengan RR Inet lah musik ini Dan juga teman-teman stay safe ya Untuk di rumah masing-masing Ataupun juga buat kamu yang keluar rumah tetap mendengarkan protokol kesehatan Mau di ruangan juga ada di luar Di dalam ruangan semuanya diusahakan Tetap mematuhi protokol kesehatan Itu garis bawah penting banget ya sebelum kita mulai RR Inet hari ini Dan malam hari ini kita udah cocok banget Entah kenapa ya Pas banget sama mereka hitam-hitam semuanya Iya kita satu tune warna gitu ya Emang tapi sebenarnya lebih cari aman Karena warna hitam warna netral bener Jadi enak gitu Oke nanti kita juga bakal ngobrol tentang mereka nih dok Banyak banget dan mereka juga udah siapin lagu Tentunya banyak banget untuk kita dengarkan hari ini Dan untuk memperkenalkan mereka juga Itu ada Equally Project gitu ya Karena nanti kita kenalan per orang Juga kita tanya kenapa sih ya kapan sih band ini Juga kapan terbentuknya Dan lain-lain gitu ya Dan juga kamu juga bisa menyaksikan di RRI.id Jadi ya untuk streaming RRI.id Betul sekali Jadi enggak ada alasan buat enggak nonton Dan enggak denger semuanya bisa Visualnya ada audio ada radio ada Gitu ya dan lain-lainnya Jadi emang RRI itu menyuguhkan semuanya Dan jangan lupa juga buat kamu yang belum install RRI Playgo Betul Jadi kalau di IOS bisa di App Store Kalau di Android bisa di Play Store gitu ya Langsung download di sana aplikasinya Bisa juga kalau misalkan agak Aduh kak memorinya enggak cukup nih buat download Boleh streaming aja ya Di RRI.id bisa kalian saksikan di sana Dan kalau ngerasa ribet juga Yaudah dengerin aja di Pro2 nanti Gitu ya langsung aja Kita juga langsung siaran di Pro2 RRI Banyermasin 95.5 FM Ya walaupun tadi udah dengerin penyiarnya siaran Sekarang ketemu kita lagi Sampai penghujung malam nanti Bakal ditunjukin terus di Pro2 FM juga ya Oke Pokoknya kita akan dengarkan lagu-lagu terbaik mereka nih hari ini Cover-cover yang paling baik gitu Apalagi udah penasaran dibuka sama lagu Banjar Cinta Banjar Maksin banget Yang pertama udah hits banget Selanjutnya pasti bakal penasaran untuk lagu-lagu berikutnya Iya kita enggak mau bocorin list lagunya sekarang sih Nanti mereka pada kabur Oh lagu yang ini aja deh aku stage-nya Enggak gitu loh Tapi juga enggak bisa di-skip kan ya Kenapa Jadi tetap stage-nya aja Iya betul sekali Dan tentunya sekali lagi buat pemilu saya RRI net Yang lupa untuk menerapkan protokol ketika di jalan Ini penting banget ya Jadi buat kalian juga yang sering dengerin radio Kita sudah ada iklan-iklan yang penting banget Untuk kalian semua Jadi tetap stage-nya aja terus di Pro2 gitu ya Kita bakalan pantengin terus Dan tentunya mereka akan nyanyi lagi nih dok Iya yang pasti untuk beberapa lagu kemudian Setelah ini lagu apa? Lagu apa? Judulnya? Kita dari Sela on 7 Kita dari Sela on 7 Oke Dan tentunya buat pemilu saya RRI net Langsung aja kita dengarkan kita dari Equality Project Di saat kita bersama Di waktu kita tertawa Merangis baru-baru Melayu cinta Kucoba hapuskan rasa Rasa dimana kau melayang jauh dari jiwaku Juga mitiku Biarlah biarlah hariku dan harimu Sangat bangkusanmu Sangat bangkusanmu Nau japan manismu Dan memisikan Tata cinta Tata percikkan rasa-saat Pastikan kita Pastikan kita Sela 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 Yuk Sela Sentanku Jika kau Rindukan gelap Kau yang warnai lembar jalan kita Regup dan kegupan Mimpiku dan bibimu Rambangku satu Kalau ucapan janjimu Kau besikan kata cinta, kau tak percikan rasa sayang Kau besikan kita sayang, kau tak percikan rasa sayang Kau besikan kata cinta, kau tak percikan rasa sayang Kau besikan kita sayang, kau tak percikan rasa sayang Kau besikan kata cinta, kau tak percikan rasa sayang Kau besikan kita sayang, kau tak percikan rasa sayang Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Haru gini percaya berita bohong, sudah enggak zaman ya bro Hoax itu enggak penting, buang-buang waktu aja Berita bohong jauh-jauh deh Hoax menurut saya enggak penting Mending share berita yang pasti-pasti aja Lagian kan nyebarin berita hoax dosa Nah buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita Biar nggak jadi korban hoax Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba Papa juga kan, sibuk terus Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi mah Ayo dong, Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Ferdi NBD Show IG-nya AdPro4F Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya Oke Lagu suling babu udah gak nge-top lagi Karena udah diganti sama flut Oh suling babu udah gak ada sih Oh flut, flut, flut Gulele cu Ini kayak kakek lagi ngomong main cucunya Gulele cu Gulele cu Gulele cu Saya Didi, dengerin terus Ferdi NBD Show Setiap hari Senin, jam 3 sampai jam 5 sore Hanya di Prompat FM Ensiklopedi Budaya di Indonesia Yes Alia Rohali di Pro3 Pendengar Indonesia menyapa hari ini Bersama saya, Alia Rohali Akan mengangkat 4 topik aktual Membahas isu-isu aktual Indonesia Presiden Joko Widodo kembali berpesan Live setiap hari Kamis Jam 8 sampai 9 pagi Alia Rohali di Pro3 Akurat Tajam Berimbang Selamat datang di Pro4 FM Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata Ternyata gitu Dengar bergandut Sahabat-sahabat kesemuanya Sahabat-sahabat Baiklah Marli hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rewe Itu dia tadi, bakal makan teteh ajak terakhir Jadi keteteh belum bisa diwujudkan Sayang, sekarang jelek tapi miskin Eh jelek tapi miskin Wah ngacau lu Jadi trans catarta ini dalam mendukung Asian Games Itu hanya diberikan pada Libor Nasional ya Dan juga pada setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jendral TNI Punawirawan Agung Gunlar Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus Dan ada Dede Firdaus Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence Dan lagu Suling Mamu udah gak ngetop lagi Hal ini diganti mau flut Oh Suling Mamu udah gak ada Oh flut, flut, flut RRI mempersembahkan RRI Playgo RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Kau akan hadirnya diriku, di dalam hari-harimu, bersama lagi. Kau bertanya padamu, kata harapku akan kembali lagi. Katamu kau tak usah melawan, gejolak di dalam dada. Yang membarang-barang rasa, pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, sewaktu hidupmu semakin membuatku tak berdaya. Menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku berindu kamu. Kau akan pulang, melepas semua kerinduan, yang terpendam. Kau tuliskan padamu, kata harap cinta yang manis dalam sehatmu. Kau tunjukkan padamu, saat ini ku ingin hangat melukum. Dan boleh lembut kasihmu, takkan ku lupa samanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata hidupmu semakin membuatku tak berdaya. Menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku berindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan, yang terpendam. Jangan katakan cinta, menambah beban rasa. Sudah simpang saja sedihmu itu, ku akan datang. Selama kata hidupmu semakin membuatku tak berdaya. Menahan rasa ingin jumpa, percayalah padaku, aku berindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan, yang terpendam. RRI Net Live Music Banjarmasi. kangen ya kangen-kangen siapa dong kangen sama RRI net live musik Banjarmasin yang datang lagi setiap yang setiap bulannya gitu ya untuk Banjarmasin maksudnya Oke jadi kita dah di awal udah memperkenalkan nih Equality Project tapi belum kenalan sama orang-orangnya dimulai kita boleh kali kenalan sama vokalisnya vokalisnya ada siapa di situ Rizka ada Rizka Oke di sebelah ke sana Hai Amar 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 ya Oke di sebelahnya Rizky 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 ada siapa Reza 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 yang terakhir Hafiz Hafiz Oke Rizka Amar Rizky Reza Hafiz Hai saya proses dulu ya betul sekali nah Equality Project langsung aja kenapa sih Equality Project nama band-nya Apakah punya proyek sebelumnya gitu pembangunan atau apa Astagfirullahaladzim harus banget gitu ya nama project harus ada pembangunan lain-lain banyak kasih siapa yang mau jelasin atau jawab Oke drummer-drummer sekali ya benda konsep karena aku sih oke oke jadi pertama equal itu judulnya eh artinya adalah Hai kesamaan atau sama gitu dalam bahasa Inggris Oke jadi Ben Ben kami artikan samalah dalam skillnya semua gitu jadi gak ada yang tinggi-tinggian atau merasa yang lebih jago ada yang ini gitu ya jadi lagi kami memilih nama Equality Project ya supaya ini juga kali ya gimana ya refleksi diri kali maksudnya supaya enggak ada yang ngerasa lebih puas terus semuanya sama rata gitu betul tapi kalau mau tinggi-tinggian ada kayaknya tinggian ada keyboard soalnya di ujung itu paling tinggi Oh ya bener-bener pokoknya intinya sih nama band ini refleksi untuk band kalian sendiri supaya selalu rendah diri juga juga gitu ya sama-sama kualitas dirinya lebih tingginya ya sama-sama terus gitu enggak ada yang lebih enggak ada yang apa gitu ya kira-kira kapan sih terbentuknya untuk Equality Project sendiri ketika pas lagi masa sekolah atau gimana dulu kan kami sempat ikut festival-festivalan gitu terus ini dadakan juga bandnya ini hehehe dadakan soalnya kan mau festival terus kami ngebentuk dah tuh bandnya terus masih jalan waktu sampai sekarang masih Oke ini karena mendadakan kata kalian tadi kalian berawal dari temen atau satu kuliah atau gimana sekolah satu sekolah sama satu jurusan juga semua Oh jadi emang temenan berawal dari temenan gitu ya gimana sih mendadak tapi bisa bisa sejago gitu semua maksudnya kayak udah mendadaknya tuh emang udah tahu skillnya masing-masing gimana kami kan dulu jurusan di SM di jurusan seni musik di SMK Negeri 4 Banjarmasin Oh emang udah jurusan seni musik Halo selamat malam buat anak-anak SMK Negeri 4 Banjarmasin kenapa jadi sabar-sabar oke jadi emang udah emang udah tahu lah ya skill temen-temennya masing-masing oke tapi sebelumnya pernah atau sering jamming-jamming nggak sih iya sering di studio mungkin dengan ini juga yangnya dengan personil yang sama Iya sering udah enggak ada akan banget juga sih mendadaknya mungkin terbentuknya dong kalau misalkan sering tampil atau seringnya udah sering ya soalnya kan kami ada magang di kelas 11 terbentuknya ini kelas kami waktu kelas 12-12 Oke udah resmi jadi Equality Project kelas 12 awal dan dari dulu namanya Equality Project sampai sekarang Iya dari pertama dibentuk ini personil lengkap atau udah pernah ada yang keluar atau udah pernah ada yang ganti atau gimana sebenarnya basis kami lagi keluar kota Oh jadi ini harusnya berenam Iya eh berlima 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 jadi oh nih ada yang gantiin gitu ya agih kan gitar-gitar ini aturan sebenarnya ini main iki main bass oke tapi teman kami juga kan terus kami suruh main gitar tapi kalau yang satunya kalau yang satunya sibuk bisa lah ya bisa jadi kalian punya disana gitu ya keren banget ada disini soalnya banyak teman-teman kami juga bisa musik gitu karena mungkin kalau misalkan ada panggilan pun harus terpenuhi satu ini kan satu instrumen satu sama lain sebenarnya mungkin bisa aja sih kurang tapi mereka pengen maksimal dong makanya cari additional atau temen yang emang bisa ya yang deket lah tapi semimal mungkin versinya kayak gini atau pernah minimal banget vokalis sama gitar dulu gitu atau gimana tampil berdua aja gitu enggak sih soalnya kami selalu fullband oke jadi kalau ada tawaran kalau enggak fullband kalian nolak gitu setiap gitu kan kalau misalkan di diundangkan mau akustik atau fullband karena kita keseringan mainnya itu fullband kan oke jadi udah terbiasa fullband iya tapi enggak menutup kemungkinan kalau kita tuh diundang bahkan nolak yang akustik kayak gini karena kan sama-sama main musik juga oke jadi pokoknya tergantung situasi lah ya tapi emang seringnya fullband iya karena punya banyak relasi juga mungkin jadi bisa ngisi kekosongan yang ada gitu paling yang susah sih vokalis ya kalau misalkan vokalis yang sibuk agak susah kalau ini kan masih enak gitu ada additionalnya dan lain-lain walaupun ada vokalis kedua tadi katanya ya bener vokal kedua oke nah kalian kan tadi katanya bilang ini terbentuk pas lagi sekolah sekarang kalian udah kuliah atau apa sih dari vokalis mungkin ada yang kuliah ada yang kerja juga sih ada yang kuliah ada yang kerja Oh jadi separuh-separuh ada yang kebetulan satu jurusan juga mungkin sampai sekarang enggak enggak berarti memang enggak ada yang ikut-ikutan gitu ya jadi emang samanya itu pas terbentuk gitu ya emang jaman sekolah gitu ya oke nah eh apa namanya buat kalian nih ini kan terikatnya formasi lengkap gitu ya formasi lengkap tadi lupa nanya juga walaupun terbentuk SMA kalian udah berapa lama sih sebenarnya terbentuknya dari kelas 12 ya kan kita waktu kelas 11 tuh ada prekrin magang gitu kan jadi itu waktu pertama banget dilatih gitu kayak kita kan dari nol banget nih sekolah musik terus pas kelas duanya kelas 11 itu kita disuruh magang Nah dari situ kita udah mulai bisa tuh main musik udah tahu nada plus segala macam jadi pas kelas tiganya sih terbentuk eh sebenarnya kita banyak orangnya di kelas cuma ya karena mungkin satu frekuensi ya jadi milih-milih gitu ya akhirnya terbentuk gitu berapa satu tahun dua tahun udah hampir dua tahun udah dua tahunan ya Dari Desember 2000 berapa ya 2012-2012 awal intinya sih kurang lebih dua tahun ya daripada nanti berantem kan gara-gara takang jadi mereka emang ini ya kalau kata orang itu born to be music Iya betul dan berawal dari mereka hobi mereka yang masing-masing juga gitu kan jurusan seni musik akhirnya mereka lebih fokus lagi ngebentuk si Equality Project ini supaya lebih terproject lagi untuk project yang lain-lain setelah ini pengen bawain lagu apa Hai jadikan kedua nah oke jadikan kedua ya silahkan klub langsung aja given tangan ketua ya silahkan ketuaują honor ya silahkan keita dari Tidak cintaimu, melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku tak terluka, jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah membelimu. Walau kau tahu mungkin tinggalkan dia, jadi karaku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah, ku miliki selamanya. Tidak cintaimu, melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku tak terluka, jikalau semua berbeda, Kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah membelimu, walau ku tahu ku tinggalkan dia, jadi karaku yang kedua, buatlah diriku bahagia, Walaupun kau takkan pernah, ku miliki selamanya. Jadi karaku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah, ku miliki selamanya. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah, ku miliki selamanya. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, yang membuatku bahagia, bahagia selamanya. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah gak jamannya bro. Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya gak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar gak jadi korban hoax. Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, mah. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. IG-nya addpro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya. Oke. Lagu suling bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flut. Oh, suling bambu udah gak ada sih. Oh, flut, flut, flut. Kulele cu. Ini kayak kakek lagi ngomong-ngomain cucunya. Kulele cu. Kulele cu. Saya Didi, dengerin terus Ferdi & Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore. Hanya di Prompat FM, Encyklopedi Budaya di Indonesia. Yes. Alia Rohali di Pro3. Pendengar Indonesia menyapa hari ini bersama saya, Alia Rohali, akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar... Live setiap hari Kamis, jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro3. Akurat, tajam, berimbang. Selamat datang di Pro4 FM, Encyklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo. Betul sih. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya. Udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar bergandut? Sahabat-sahabat kesemuanya. Sahabat-sahabat. Bisa lanjutnya ini. Baiklah, Marli hari ini kita akan membahas apa di rumah rewek? Itu dia tadi, bakal akan teteh ajak raktir. Dan diketeteh belum bisa diwujudkan. Sayang, sekarang jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya. Dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus. Dan ada... Dede Firdaus. Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Mamu udah gak ngetop lagi. Kalau udah diganti mau flut. Oh Suling Mamu udah gak ngetop. Oh flut, flut, flut. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI. RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi. RRI Playgo. Terima kasih. Muka ku terlihat merah memudar. Senyata berkata seperti bunga yang kamu tanamkan. Memetar di hati yang ku rasakan. Bukan hal pertama yang ku rasakan. Kemalui rasanya. Cukup tak lagi cukup tak lagi cinta. Ku rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu jepat. mengatkan. Muka dulu kamu yang pertama. Mencium bibirku dan terus bertanya. Mengapa mataku mulai terpejam Terbuang karenanya Ku tak percaya Kau yang pertama Sama seperti mi yempi Cukup tak lagi cukup tak lagi cinta Ku rasa cukup untuk sekarang Ku takut terlalu jauh Cukup tak lagi cukup tak lagi cinta Ku rasa cukup untuk sekarang Ku takut terbuai semua Ku tak lagi cukup tak lagi cinta Ku rasa cukup untuk sekarang Ku takut terlalu jauh Cukup tak lagi cukup tak lagi cinta Ku rasa cukup untuk sekarang Ku takut terbuai semua Cukup tak lagi cukup tak lagi cinta Ku rasa cukup untuk sekarang Ku takut terbuai semua Ku rasa tak cukup ku rasa Ku tak cukup ku rasa Ku rasa terlalu jauh Rini Live Music Banjarmasi Baik itu sekali Cukup tak lagi cinta lagi cinta lagi Lagu lagu siapa lupa Tapi kita belum cukup ya buat ngobrol bareng mereka Oh iya bener dong Mas ini masih awal banget gitu Masih awal obrolan kita sama Equality Project Oke tadi kalo misalkan kita dengerin beberapa lagu yang udah dibawain kayaknya masih abid-abid banget gitu ya semangat dong walaupun malam walaupun harusnya sih ngantuk makanya dikasih lagu yang abid supaya mereka tetap nonton ngantuk Nah apakah memang equally project ngebawain semangat-semangat dari lagu-lagu yang dibawain tadi atau ada generator sendiri nih yang khusus buat equally project yang bakal dibawain di tiap manggung gitu betul boleh kalau biasanya sih pop aja sih tapi kalau kadang ada jazz gitu oke kadang kalian tampilnya tapi lebih sering pop kan ya Iya lebih sering lebih sering pop nah ketinggalan kenalan gitu ya kayaknya enggak lengkap deh kalau kita enggak tanya perjalanan band kalian slide udah diceritain sih di awal berawal dari di apa namanya terbentuk pas sekolah terus juga gara-gara ada festival band dan lain-lain kan mungkin bisa diceritain enggak sih selain itu apa aja sih perjalanan dari band kalian nih selama dua tahun lho udah lama banget udah lama banget untuk ukuran band gitu karena prosesnya enggak mungkin lancar ya betul siapa yang mau cerita nih Ayo pasti udah pasti dorong-dorongan boleh tukang reja ya reja Oke Oke jadi yang pertama perjalanan band kami itu dimulai dari festival yang latihan latihan festival itu sekitar tiga bulan sebelumnya gitu kami latihan terus setiap hari tiap hari ngulik terus cari aransemen macam-macam sampai kami ya pusing lah satu sama lain semuanya pusing karena yo mikirin aransemen supaya beda gitu ya supaya beda untungnya ini antar apa Iya antar sekolah kemarin di semasa pelajar pelajar sama umum tapi kami ikut pelajar karena masih pelajar Oh iya benar-benar benar-benar terus lama nggak sih persiapannya waktu awal-awal festival kan itu pertama kalian berarti soalnya kan pertama festival terus pasti ada nefos atau apa gitu jadi ya banyak sih untuk dibantu keburu kami ada enak ya sekolah itu kalau festival kan pasti ada pembimbingnya gitu kan atau atau pasti ada yang bawalah dari sekolah gitu jadi ada yang tatar gitu supaya kayak gini kayak gini kayak gini jadi itu festival pertama kalian Iya festival pertama berbarengan dengan Equality Project terbentuk gitu sering gak sih kalian ikut festival selain yang tadi setelah itu gitu di kemarin baru-baru aja di di Dutamal dimana Oh di mall ya oke di mall jadi selama dua tahun itu kalian lebih sering tampil biasa atau sering juga ikut lomba ikut festival atau gimana dua-duanya sih dua-duanya ya imbang ya berarti udah berapa kali juara pertama tuh juara dua yang pertama tadi yang pertama Oke langsung juara dua keren banget baru terbentuk langsung dibentuk dua juara runner-up terus ada lagi terus kami kan kemarin tuh mau ikut festival cuman terhalang oleh kopi Oh ya nggak bisa kita nggak bisa nyalahin nasihat siapa ya tapi saya jadi aja festivalnya jadi eh nggak jadi akhirnya di di close semua gitu ya nggak jadi terus kami kan awalnya latihan tuh terus tiba-tiba nggak jadi sedih lagi deh hahaha enggak enggak apa-apa yang penting yang penting udah tetap latihan gitu tetap ngejalanin juga kemarin ada kabar yang di di mall itu terus kami latihan lah terus ikut masuk ke final semifinal semifinal soalnya banyak banget ini Oh itu umum Iben banyak ya banyak dari band-band terkenal juga kan di bajermasin ikutan terus kami kan baru-baru nih enggak ah dua tahun tuh enggak baru-baru banget dua tahun enggak baru untuk ukuran ikut festival pertama juga juara dua tuh enggak baru sih enggak baru tapi emang perjalanannya udah pasti udah sering ikut festival juga karena basicnya kalian emang ini ya maksudnya bukan orang-orang yang iseng lalu terbentuk tapi emang udah ikut musik juga jelasan namun dan lain-lain gitu by the way kalian selain ini selain tadi kan band tentunya jadi produk kalian juga gitu ya selain ngeband siapa aja nih boleh ceritanya ada yang kuliah ada yang kerja gitu boleh nggak dikasih tahu siapa aja yang kuliah siapa aja yang karena pasti ada banyak kebentur kesibukan masing-masing sekali dari vokalis mungkin kalau aku sih kerja-kerja ya oke kalau kalau sebelah sana tuh saya sih kuliah oke sampai kerja deh kuliahnya musik juga enggak enggak soalnya mau apa sih namanya kan udah tiga tahun di musik nih mau coba hal baru mau survive gitu oke supaya beda iya ternyata balik lagi ke musik pasti hahaha oke sebelahnya kalau saya sih masih nganggur ya enggak nganggur dong ngeband ya bisa dibilang masih mulik-mulik masih nyari-nyari apa nih yang pas lain ngeband ya oke sebelahnya Reja Hai sesi kuliah kuliah musik juga enggak bukan enggak 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 ada yang kuliah musik berarti ya oke habis additional sih kayak ngisi-ngisi di kafe Oh emang jiwanya ya emang jiwanya ada musik banget gitu jadi emang edisionalnya emang udah kemana-mana juga jadi sama sekali tidak menyentuh musik kegiatan lainnya gitu ya selain ngeband ini gitu kalian tapi selain ngeband kalian ada ikut sanggar-sanggar gitu nggak sih karena biasanya untuk ngelatih juga gitu ya atau komunitas-komunitas gitu betul-betul komunitas musik atau apa gitu nggak ada sih nggak ada ikut pelarian apa sih maksudnya iya bisa-bisa sebagai hobi dan juga untuk eh apa melepaskan penat juga betul-betul sekali nah ngomong-ngomong tadi kan ngatanya ngatih sekiannya sama band sendiri kalian latihan kapan aja terus dimana apalagi selama kofit nih gimana kalian menyesati latihan band kalian siapa yang mau jawab Amar tapi nggak mungkin Google meet kan karena delay boleh gantian kalau kalau mereja mau gantian boleh apa masih di studio atau gimana latihan selama kofit kita kan ada yang kerja juga kan terus ada yang kuliah juga jadi kita tuh sering komunikasi dulu di grup eh kita ngumpul yuk kita ngumpul yuk terus kalau misalkan banyak yang bisa tuh cancel tapi kalau misalkan bisa semua jadi kita ngumpul gitu kita latihan 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 cuma iseng sih nggak ada nggak ada apa-apa juga harus ketika ada event apa gitu ya gaming-gaming aja gitu ya Iya jadi ngisi kegiatan gitu kan terus ini lagi proses juga sih mau ikut lomba hari malam minggu kalau nggak salah Oh oke jadi udah lagi persiapan iya lagi persiapan juga lomba gitu ya ini dimana sih di rumah saya di rumah salah satu lombok atau di studio atau dimana di rumah pembimbing sih di rumah guru guru kita berarti sekarang masih dibimbing ya sama gurunya masih sih sebenarnya iya kan apa sih namanya konsultasi gitu keren banget ya anggap aja gitu ya masih ngebina gitu soalnya kan kalau misalkan kita main nih sesuai arusmen kita udah selesai enggak ada yang nilai kita dong kalau misalkan kita nggak konsultasi gitu kan Oh jadi memang bagusnya ada pemimbing yalah supaya ada yang evaluasi kalian juga gitu ya emang supaya ini dok enggak jalan di tempat ya betul sekali jadi latihannya dari pemimbing iya dan kemarin pun kita juara dua itu kebanyakan dari dari bapak itu ya dari Pak Andre namanya iya tuh beliau tuh yang ngebimbing kita yang maksudnya kita kan Allah tuh terbentukkan terus tuh gimana ya kita supaya bisa ngerasemen supaya nggak bagus sih supaya hasilnya memuaskan lah gitu lah berarti bener-bener ini ya bener-bener jadi vokal coach kalian juga yang ngebina band kalian juga bisa dibilang manajer juga juga ngasih bukan mungkin bisa dibilang ya ah bukan ya soalnya kan bukan band bus hahaha enak banget maksudnya jaman sekarang masnya band-band tuh kan enggak semuanya masih ada pemimbingnya gitu banyak yang sekarang bahkan mandiri dari kamar masing-masing betul nge-foke nge-direct-foke nge-direct lagu apalagi lagu yang viral mungkin yang mana nih yang viral banget yang challenge-challenge itu ya yang cinta dalam hati ya oke selamat hai 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 Mungkin ini memang jalan hati ku mengagumi tanpa dicintai tak mengapa bagiku misalnya kau pun bahagia dalam hidupmu dalam hidupmu telah aman hai 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 ku ingin kau tahu ku ingin kau tahu diriku disini berhenti dirimu meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya dan biarkan dan izinkan aku memeluk dirimu dan izinkan aku kali ini saja untuk ku ucapkan selamat tinggal untuk selamanya dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja bintang Ku ingin kau tahu diriku disini Menanti dirimu Meski ku tunggu hingga ujung waktuku Dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya Dan biarkan rasa ini bahagia Untuk sekejap saja Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Haru gini percaya berita bohong? Udah gak jamannya bro Hoax itu gak penting, buang-buang waktu aja Berita bohong jauh-jauh deh Hoax menurut saya gak penting Mending share berita yang pasti-pasti aja Lagian kan nyebarin berita hoax dosa Nah buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita Biar gak jadi korban hoax Tuh, mama sih Kurang waktu buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi Lari ke narkoba Papa juga kan sibuk terus Anak dimanjain Semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi ma Ayo dong pak, kita harus gimana? Awasi anak anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Verdi NBB Show IGnya Yes, jangan lupa juga di follow IGnya Oke Lagu suling bambu udah gak nge-top lagi Karena udah diganti sama flut Oh suling bambu udah gak ada sih Oh flut, flut, flut Kulele cu Ini kayak kaki lagi ngomong main cucunya Kulele cu Kulele cu Saya Didi, dengerin terus Verdi NBB Show Setiap hari Senin Jam 3 sampai jam 5 sore Hanya di Prompat FM Encyclopedia Budaya di Indonesia Yes Alia Rohali di Pro3 Pendengar Indonesia menyapa hari ini Bersama saya Alia Rohali Akan mengangkat 4 topik aktual Membahas isu-isu aktual Indonesia Presiden Joko Widodo kembali berpesan Live setiap hari Kamis Jam 8 sampai 9 pagi Alia Rohali di Pro3 Akurat, tajam, berimbang Selamat datang di Pro4 FM Encyclopedia Budaya Keindonesiaan Kalau di acara ini namanya Ngaca Bareng Yosi dan juga Amo Jadi yang mesti kita lakukan ketika Kondisi udah begini ya Udah pulang balik lagi kerja Menghadapi dunia nyata Dengar bergandut Sahabat-sahabat kesemuanya Sahabat-sahabat Baiklah, Marli hari ini Kita akan membahas apa di rumah rewek? Itu dia tadi Bakal akan teteh ajak terakhir Jadi keteteh belum bisa diwujudkan Sayang, sekarang jelek tapi miskin Eh, jelek tapi miskin Wah, ngacau lu Jadi Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games Itu hanya diberikan pada Libor Nasional ya Dan juga pada setiap akhir pekan Kita kedatangan Elemen Reunion Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya Karena saya berkesempatan untuk bertemu Dengan Bapak Jenderal TNI Punawirawan Agung Gemlar Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus Dan ada Dede Firdaus Indonesia support for the Palestinian People struggle for gaining their independence Lagu Suling Mamu udah gak ngetop lagi Harus diganti mau flut Oh Suling Mamu udah gak ngetop Oh Flut, Flut, Flut RRI mempersembahkan RRI Playgo RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo NRI Playgo Bila asbaraku telah tiba Menanggut nafas di jiwa Itu dia yang datang hadirkan cinta Menanggut ke dalam rasa Dapatkah dia merasa Dapatkah aku memeluknya Menanggut ke dalam rasa Memberikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini Perasaanlah tertinggal Dapatkah dia merasakan Satu nafas yang bersimpan Itu bukan cinta Sekadar cinta biasa Yang sesaat yang ku silang Dapatkah aku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini Hingga sampai saat ini Merasa apa Hingga Dapatkah aku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu untuk mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini Perasaanlah setinggal R.I.Net Live Music Banjarmasyid Aduh lama banget gak denger lagu ini dok Kalau aku sih masuk playlist soalnya Flashback banget gitu Lama tahun berapa ya udah lama banget lah pokoknya Lagu ini seru banget Nah tadi kita udah nanyain genre band kalian ya Pop, bener gak? Bener Pop sama jazz sesekali ya Iya sesekali gitu Tapi kayaknya, enggak off deh kalau kita gak nanya genre pribadi mereka Kan biasanya orang-orang gitu ya Ada genre yang bandnya Tapi diri mereka tuh sebenernya ada genre masing-masing lagi gitu Walaupun namanya Equally Project Betul, walaupun iya itu kan maksudnya atas nama band Cuman gak salah dong kalau punya genre masing-masing Dari vokalis deh Kalau aku sendiri sih sukanya pop Sukanya pop ya Memang pop juga akhirnya gitu ya Oke, kalau Amar? Amar sih, karena kan apa sih namanya Sekolah kan waktu dulu kan pertama belajar pop Jadi melakat banget pop Tapi pas kelas 3 diajarin si blues, jazz dan sebagainya Cuma lebih ke pop Basicnya memang lebih ke pop Iya, lebih ke pop Oke, sebelahnya? Kalau saya sih ke pop rock lah Woy, pop rock Beda dikit lah, beda dikit Oke, kalau Reza? Kalau saya sendiri suka rock Seperti Bring Me The Horizon gitu Woy, BMTH Betul sekali Terus, Hafiz? Pop-pop indie Waduh Sebenarnya mereka ada pop-popnya tapi ada tambahan-tambahannya tipis-tipis gitu ya Tapi memang tetap basic-nya pop gitu Oke, by the way sebelum aku nanya ke Kibad musik Ini yang di belakang kali ya Atau vokalisnya, kalian bisa gak sih nguasain instrumen musik gitu? Kalau vokalis lain nyanyi bisa gak misalkan main gitar? Atau keyboardist-nya? Iya, atau keyboardist-nya bisa jadi vokalis atau gimana? Kalau vokalis gimana? Kalau aku sih dulu waktu sekolah ya Kan ada mayornya gitu Terus aku milihnya drum Wow Berarti bisa dong? Bisa Bisa dikit aja sih Kalau tiba-tiba gak ada gitu Hati-hati terancam ya Misum megang kajon Betul-betul Kalau yang di belakang? Kalau Amar? Kalau saya sih dulu pernah main bass kan Cuma agak gagal di bass Jadi pindah kesini murtad Lebih kesadar diri apa aja? Lebih kesadar diri apa aja? Apa ada aja Ternyata memang dari pertama keyboard gitu ya? Pertama banget sih bass main bass Oh malah bass ya? Cuma ya gagal tadi Ternyata passionnya gak disitu ya? Iya gak disitu Oke Menarik ya Terus? Waktu di sekolah ya? Di sekolah atau sekarang? Boleh Di sekolah ya Di sekolah tuh saya milih gitar Gitar? Gitar, ya Oke jadi bisa nguasain dua ya Gitar sama bass Oh, dikit-dikit Dikit-dikit Oke, kalau Reza? Bisa semua? Drum doang sih Bisa kajon, meja Perkusi lah Perkusi ya Itu lebih ke alatnya yang berbeda Perkusi ya Alternatif Perkusi bisa? Lebih Kami diajarkan mayornya perkusi Jadi bukan hanya drum gitu Oh oke Emang banyak ya? Iya emang banyak Oke, kalau Hafiz? Gitar sama keyboard suka sih Cuman basicnya aja sih Oke, tapi Tia-tia Mar ya Bisa lah ya Dikit-dikit gitu Kalau kepepet bisa saling ganti sama lain Boleh Oke, tadi kan Sebenernya udah dibocorin duluan sama Reza Dia suka apa? BMTH ya? BMTH Oke, kalau yang lain nih Tapi sebelum ke personal Keyblood band kalian nih Kemana sih? Pernah gak sih? Ada menetapkan kalian nih kayaknya ini banget Kesini dan lain-lain gitu Atau yang kalian contoh tipis-tipis gitu Iya, gak apa-apa kan Terinspirasi gak apa-apa Indonesia atau luar? Dari Indonesia sih kayak Geisha Oh kayak Geisha Kelihatan sih ya Iya memang agak ngarah-nggarah ke situ sih ya Bener-bener Kalau personalnya Keyblood bermusiknya Kalau dari vokalis siapa? Kalau aku sih Idola gitu Atau yang jadi contoh nyanyi dan lain-lain Rosa sih Rosa? Iya Oh oke Gak sama Afgan ya? Enggak harus paket gitu Pak Gak harus paket Rosa, Rosa aja Bener-bener Oke Kalau Amar? Suka Yopi Widianto sih sebenernya Emang Kelihatan mirip emang Oke terus? Kalau saya sih ke band Captain Jack ya? Oke Kalau lokal Lebih ke band ya? Iya Kalau Reza? Reza One Ok Rock suka? Kenapa? Selain yang tadi disebutin? BMTH One Ok Rock mungkin? Karena Rock juga? Dan itu pun Saya banyak sih Suka sama Barah Suara juga Oh iya 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 Soalnya drummernya ya favorit saya Oh oke oke Gue suka banget Ngeliat dia main drum gitu Di Youtube Banyak-banyak gak lagi atau Dikit aja? Kan biasanya kalau referensi Maksudnya kayak instrument cuman kan lebih banyak ya lebih banyak musiknya itu aja itu aja aja yang sering didengar lah Oh ya sering di referensi ya betul 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 kalau Hafiz kalau Ben sih Juicy Lucy sama Dewa 19 kalau personal yang Solo mungkin Ahmad Dhani Meli Guslau masih part of Dewa 19 ya Meli Guslau juga ya bener-bener dikit tuh ya pokoknya mereka punya kiblatnya juga berbeda-beda ya tapi tetap satu pop gitu ya emang rata-rata yang mereka sebutin kecuali yang dua ini ya rok gitu tapi kalau tadi kan kita nanyain jendrik hobi nih kan pasti enggak misalkan gak musik doang musik doang itu mungkin ada yang bisa main rubik dan lain-lain hobi nggak sih itu bisa juga sih bisa juga sebenarnya tapi agak gimana gitu ya dari siapa wakil boleh ada di Amar ada vokalis boleh lihat kalau aku hobi bingung sih shopping mungkin ya shopping ya itu lebih keperluan hobinya makan mungkin Wow padahal tapi bisa jadi sih bisa jadi tapi yang jelas bernyanyi itu udah pasti prioritas hobi pertama gitu ya bahkan udah jadi beras pertama terus Amar ya gini main musik hobinya salah satunya mereka sangat mencintai musik ya sampai-sampai hobi sampingnya pun musik bener-bener terus kalau siapa Rizky kalau pas di rumah ya saya sering tuh hobinya baca komiknya bisa Oh komik juga Pak jadi webtoon 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 gue ceritanya lagi nanti jadi panjang ya oke oke kalau Reza kalau saya kalau di rumah sukanya main game kayak buat konten yaitu lebih ke hobi-hobi yang mendukung ini ya tapi Rizky bikin konten ya kayak streamer gitu enggak enggak bukan seperti kayak jangan sedih bikin gameplay gitu mungkin ya ya saya main game kan terus saya record terus saya cari kayak high-click-click-click itu lah oh hiburan lah ya hiburan selain bermusik gitu kalau Hafiz main face Hai emang main emang hobinya cowok-cowok emang hobinya cowok-cowok dari sini kan kita tahu bahwasannya dibalik orang-orang yang bermusik juga ada kesukaannya tersendiri ya itu udah pasti gitu mereka dibilang orang bosen sehingga tapi perlu yang lain gitu untuk Hafiz kan tiap malam meluk gitar juga enggak enggak gitu juga dong enggak gitu nah bedohnya itu ngobrol banyak banget gitu kan mengenai kiblat bermusik genre dan lain-lain kayaknya tapi kurang deh kalau kita nganya suka duka kalian selama ngeband ini boleh diwakili deh jawabnya siapa gitu lidernya mungkin siapa sih lidernya di band ini enggak ada ya Oh Reza enggak enggak tadi kita sempat mikirnya Amar ya dikira bukan ke Lider sih cuman ke hai 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 yang agak sedikit mengetuai lah ya intinya sama aja sih Lider juga ini gimana Raja suka dukanya nih di band Hai Nah tuh udah ada yang skill atau mungkin kayak ini kan kita melewati masa pandemi gitu ya ada juga enggak sih suka dukanya Hai suka dukanya tuh sebenarnya nih kami bukan ada Amar Rizky saya sama Sinopoli satunya kan cuma saya yang main bass terus kami tuh bikin band juga waktu dulu sebelum ada Rizka oke terus kan Hai kami bikin band terus gasrek nih sama band sebelumnya waduh kuranglah kurang kenapa jangan aku sepanjang-panjang nanti sedih ya lebih ke singkat aja ya terus kami keluar terus cari band baru Rizka menemu vokalis baru kan Rizka terus ya sekadukannya banyak yang latihan capek atau apa gitu lebih ke proses dari bandnya ya latihan malam berarti itu di luar Equality tadi ya untuk band yang lainnya tapi pernah juga sih kami latihan kan kami kan lolos ke semifinal kemarin dia baru dibagiin lagunya lagu pilihannya terus kami esoknya kan langsung main tuh ada yang belum digarap atau apalah ya terus kami eh apa sih kayak kayak sedih banget ya nggak apa deh nggak apa-apa kalau misalkan guru kami Oke jadi sampai latihan sampai subuh terus tidur terus latihan lagi sampai sore ininya lah ya kebut-kebutan itu betul-betul jadi momen lah tapi lebih tepatnya pasti sepan banget soalnya Oh satu hari kan langsung gitu gimana ya kayak dikebut gitu ya dikebut untuk cepet selesai gitu ya namanya suka Dukaben tuh udah pasti ya apalagi menyatukan lima kepala gitu kan beli kalian kalau misalkan lomba-lomba sering ngeran semen ulangkan maksudnya kayak harus di menjadikan ide-ide baru lagi nih untuk lagu gitu makanya tantangan sih betul lebih ke ini ya proses dari si bandnya sendiri mau itu event mau itu kayak tadi misalkan ada yang tipis-tipis misalkan aku maunya ini ini maunya ini kan itu lebih ke situ ya soka dokanya memang itu udah band dua tahun tuh pasti ngalamin kayak gitu ya apalagi mungkin lurus-lurus betul-betul apalagi persennya banyak juga kan berlima bisa dibilang banyak gitu dengan lima kepala mungkin ini pengen kesini aja pengen baju hitam aja mungkin ada problem gitu ya enggak enggak sih kayaknya kalau baju hitam oke nah mungkin setelah ini nah kalau sudah suka-duka lagu apa yang akan dinyanyikan oke udah siap hujan dari utopia Oke silahkan ujian basahi aku temani sepi yang mengandang Kala aku melihatmu Dan semua saat manis itu Tengalanya seperti mimpi Ku jalani hidup sendiri Andai waktu berganti Aku tetap takkan berubah Aku selalu bahagia Satu jam turun Karena aku dapat menerangmu Untukku sendiri Selalu ada ceritaku Tersimpan di hatiku Tentang kau dan hujan Tentang cinta kita yang mengalir Seperti air Aku selalu bahagia Satu jam turun Karena aku dapat menerangmu Untukku sendiri Aku Bisa tersenyum Sepanjang hari Karena hujan pernah Menahanmu disini Untukku Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong Udah gak jamannya bro Hoax itu gak penting Buang-buang waktu aja Berita bohong jauh-jauh deh Hoax menurut saya gak penting Mending share berita yang pasti-pasti aja Lagian kan nyebarin berita hoax dosa Nah buat kamu Jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya Baca dengan teliti Lalu klarifikasi kebenaran berita Biar gak jadi korban hoax Alia Rohali di Pro3 Mendengar Indonesia menyapa hari ini Bersama saya Alia Rohali Akan mengangkat empat topik aktual Membahas isu-isu aktual Indonesia Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar Live setiap hari Kamis Jam 8 sampai 9 pagi Alia Rohali di Pro3 Akurat Tajam Berimbang Separu nafasku Terbang bersama dirimu Saat kau tinggalkanku Salahku Salahkah aku Bila aku bukanlah seperti aku yang harus Ada makna terjalin dari sini Dari pertikaian yang terjadi Kau hancurkan diriku Bila kau tinggalkan diriku Bila kau tinggalkanku Kau dewiku Salahku 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 Bukanlah seperti aku yang dahulu Bukanlah seperti aku yang dahulu Kau hancurkan dirimu Kau hancurkan diriku Kau tinggalkan diriku Kau tinggalkan diriku Kau tinggalkan diriku RRI Net Live music Banjarmasi Separuh nafasku Separuh nafasku Separuh juga nih Ternyata kita harus meninggalkan Bukan meninggalkan sih Harus nutup acara hari ini Dan udah ngobrol banyak banget Sampai udah Raja udah mau nangis Ceritain suka dukanya Lepas banget ya Oke Nah mungkin langsung aja tipis dikit aja Harapan band nih Siapa yang mau ngawakilin Raja lagi atau siapa? Untuk kedepannya Equally Project gimana? Ya dikit aja singkat aja Harapannya sih semoga karirnya bisa cemerlang Amin Terus bisa punya lagu yang pasti Nah itu dia Pokoknya banyak job lah amin Amin Nanti kalau udah punya lagu Jangan lupa buat ke ProDFM Oh ya siap-siap Sekali ya kita promo program ya Betul-betul Thank you sekali lagi buat Equally Project Ya terima kasih juga buat RRI Betul gak apa-apa Pokoknya enak banget dengerin lagu-lagu Sampai kalau dulu gitu ya Pokoknya kalau misalkan kita denger Equally Project Aransmennya beda-beda lah dari yang lain Oke Kita harus pamit nih ya Buat pemirsa RRI Net juga Yang sedang mendengarkan ataupun lagi menonton Dan terima kasih untuk Equally Project Dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini Kalau misalkan dari Equally Project tadi harapannya seperti itu Harapan kita pun juga semoga kita bisa ketemu lagi Betul sekali Dan harapan kita buat RRI Semoga RRI bisa makin makin maju Amin 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 Oke deh Harus pamit ya Langsung aja kali ya Dan terima kasih juga sekali lagi untuk kerabat kerja yang bertugas Ada pamit Arini pamit Sampai ketemu di RRI Net Live Music Edisi berikutnya Dan lagu terakhir Inikah Cinta Amin 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 Ini kan nama cinta, oh ini kan cinta Cinta pada jumlah pertama Ini kan nama cinta, oh ini kan cinta Berasa bahagia saat jumlah Jumlah dirinya Karena berbeda, getaran itu masih ada Aku dekat dirinya, mencetap wajahnya Pada yang sungguh mempasangnya Ingin aku menyapanya Menyapa dirinya, bercanda tawanya Dengan dirinya, aku kenapa yang berasa Aku tak puasa, aku tak tahu harus berkata apa Ini kan nama cinta Oh ini kan cinta Cinta pada jumlah pertama Ini kan rasanya cinta Oh ini kan cinta Terasa bahagia saat jumlah Dan dirinya, rindu terasa Di kawal diri ini ingin jumpa Ia selalu bersama Bersama dalam segala suasana Ini kan nama cinta Oh ini kan cinta Cinta pada jumlah pertama Inikah rasanya cinta Oh ini kan cinta Terasa bahagia saat jumlah Ini kan namanya cinta Oh ini kan cinta Cinta pada jumlah pertama Inikah rasanya cinta Oh ini kan cinta Berasa bahagia saat jumlah Dengan dirinya RRI Live Music RRI Live Music Terima kasih